Dr. Haji Yuronur Effendi MBA lahir 12 Januari 1968 di Lamongan. Beliau adalah birokrat dan politikus Indonesia yang menjabat Bupati Lamongan periode 2021-2024. Yuronur dilantik Gubernur Jawa Timur, Khafifa Indar Parawansa di Gedung Gerahadi. Langkah awal saya setelah dilantik dari pertama kerja adalah mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk saling menyamakan persepsi, menyatukan cara pandang, semangat kebersamaan, menyatukan ide dan gagasan untuk bisa mewujudkan visi besar Kabupaten Lamongan ke depan. Banyak keberhasilan serta inovasi beliau di 100 hari kerja. Di antaranya 5 program yakni peningkatan infrastruktur melalui Jalan Mulus Lamongan, Jamula, peningkatan layanan pendidikan, perintis, digitalisasi pelayanan dengan 100% berkualitas, pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui penguatan UMKM, serta penanganan pandemi dan perbaikan layanan kesehatan dengan program Lamongan Sehat. Program 100 Hari Kerja ini kami jadikan sebagai sebuah mementum dalam membentuk birokrasi yang adaptif dan responsif bagi masyarakat. Banyak ujian yang dilalui di antaranya saat terjadi klaster Sidodowo Kecamatan Modo yang merenggut 13 warga meninggal dunia akibat COVID-19. Tetapi dengan penanganan yang cepat dan tim yang tanggap, akhirnya klaster Sidodowo bisa teratasi. Dan bahkan dengan kerja keras bersama Forkopimda, akhirnya Lamongan menjadi daerah berstatus PPKM level 1 pertama di Pulau Jawa dan Bali. Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja kita semua antara pemerintah Kabupaten Lamongan, TNI, Polri, Toko Masyarakat, dan semua lapisan masyarakat Lamongan. Kini sesudah kepemimpinannya yang baru 9 bulan dilantik, Lamongan bertransformasi menjadi Lamongan yang cepat, adaptif, modern, dan mendapatkan banyak penghargaan. Beliau adalah sosok tokoh yang mumpuni, nganjeni, dan inovatif. Sosok teladan pekerja keras, cerdas, dan cepat. Bupati yang pelan-pelan bisa membawa Lamongan menuju kejayaan. Selamat Disnatalis bagi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Air Langga. Dengan Disnatalis ini menandakan bahwa Pasca Sarjana Universitas Air Langga telah memiliki gagasan dan pengalaman panjang yang bisa menjadi modal. Semoga perjalanannya ke depan selalu memperoleh keberkahan dan kesuksesan yang terus menyertai setiap langkah-langkahnya. Terima kasih telah menonton!